Komplotan pemalak di jalan Raya Kertapati Palembang kembali beraksi. Sejumlah pemalak memblokade jalan yang dilintasi pengendara. Aksinya ini pun berhasil direkam oleh sopir truk dan viral di media sosial. Sopir truk yang hendak masuk kota Palembang dicegat oleh komplotan pemalak di kawasan jalan Sriwijaya Negara, Kecamatan Kertapati Palembang. Komplotan ini memblokade jalan agar para pengendara truk berhenti. Saat mobil terhenti, komplotan meminta uang sebesar 5.000 rupiah. Jika tidak diberikan, komplotan ini kerap marah dan memukul para sopir truk. Rekaman video ini pun viral di media sosial, sehingga membuat polisi bergerak cepat menciduk komplotan pemalak tersebut. Dari hasil penyelidikan reskrim Polsek Kertapati, menangkap 4 orang pemalak, yaitu Bambang, Pian, Asik, dan Damri, yang sering beraksi di malam hari. Dari tangan pelaku, petugas mendapati sejumlah uang hasil pemalakan pada para sopir truk. Sekarang aku nak nanya dengan kau, ya. Ada serat di sini, ya, tak? Ya, tak, tak, tak. Hah? Ya, pasukan untuk buat di baru. Mobil-mobil apa, ya, kak? Ya, kawannya waktu macam. Jangan-jangan jadi ambil yang ada di bidang. Berapa, kisaran berapa? Berapa, kisaran berapa? Berapa, kisaran berapa? Bukan, yang kita terima berapa, maksudnya. Ada 1.000, ada 2.000. Guna penyidikan lebih lanjut, para pelaku diamankan di Polsek Kertapati Palembang untuk dimintai keterangan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, BBTV, mengabarkan. Sub indo by broth3rmax